Dan kita juga menampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada kompromasi-kompromasi yang bertanya tadi kepada menguwi WA, saya ingin katakan itu tidak benar. Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa tahun lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada beberapa kali, mengatasnamakan pimpinan. Menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota di VRRI pun pernah. Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu. Yang berikutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Yang berikutnya adalah tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan. Dan tentu kita tetap menegak hormati hasil manusia, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua. Ada yang bertanya, ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebukaran saya, memang saya sering melakukan olahraga berutangkis. Setidaknya itu dua kali dalam seminggu, dan tempat itu adalah rempat terbuka, jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu, sejumlah satu miliar dolar, itu saya baca ya kan. Saya pastikan itu tidak ada, membawanya itu satu miliar dolar, banyak, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang satu miliar dolar? Ya, itu yang berikutnya, saya eka itu. Yang dipastikan adalah, apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana kentuan hukum, KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya Menteri, di saat rapat, rapat terbatas maupun sidang Kabinet Paripurna. Bahkan ada waktu itu, saya selalu bicara dengan para Menteri sebelum sidang Kabinet Paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira, apalagi kalau penjabat-penjabat di bawah Menteri, saya tidak ada yang kenal. Jadi saya pastikan, bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya kira itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan, saya kira itu. Masih ada Pak Ali kira-kira? Termasuk juga ekspos ya. Ekspos ini tidak ada yang memasakkan. Forum ekspos, KPK, kalau menanggungi perkara itu sangat terbuka. Dan semua orang yang hadir di dalam ekspos, apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, penjabat diputu penindakan, penuntutan, diritut, dirsidik, dirlik, hadir. Dan semua yang memiliki hak yang sama. Tidak ada intervensi memasakkan kehendak supaya orang menjadi tersangka. Tidak ada. Karena KPK bekerja berdasarkan kerentuan hukum perundang-undangan, dan juga dia tunduk pada ases-ases pelaksanaan tugas pokok KPK. Saya ingin katakan lagi, ada kepastian hukum, ada keadilan, keterbukaan akuntabilitas demi kepentingan umum dilakukan secara proporsionalitas, dan juga penghormatan terhadap asasi manusia. Dan KPK sampai hari ini masih memegang teguh prinsip-prinsip itu, termasuk juga ases-ases hukum pidana, hukum acara pidana. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.